like a river falls so worthy to the sea assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to gimme more channel oke teman-teman sekalian kembali lagi kita akan belajar bahasa inggris melalui lagu yang berjudul can't help falling in love so let's check it out oke mari kita bahas wise itu artinya bijak atau bijaksana man itu artinya orang say itu artinya berkata atau mengatakan jadi orang bijak mengatakan atau kata orang bijak seperti itu oke next oke mari kita bahas only hanya fools orang-orang bodoh rush in rush in itu artinya tergesa-gesa oke jadi orang bijak mengatakan orang yang bijak berkata bahwa hanya orang-orang bodoh yang tergesa-gesa gitu oke next but i can't help oke mari kita bahas but tapi i aku can't gak bisa help menolong help ini menolong ya cuma dalam lirik ini kan kata help disini bertemu dengan frasa falling in love oke kita sambungkan dulu liriknya falling in love with you oke ini tadi but tapi i aku can't gak bisa help menolong nah help disini menolong tapi karena bertemu dengan frasa falling in love makna help disini artinya menjadi menahan aku gak bisa menahan falling in love jatuh cinta jadi aku gak bisa menahan rasa jatuh cinta with you denganmu jadi perasaan jatuh cinta itu gak bisa ditahan selalu muncul selalu muncul seperti itu oke next oke mari kita bahas shall i haruskah aku stay stay itu artinya tinggal bertahan tetap jadi haruskah aku teruskan seperti itu oke next oke mari kita bahas would itu kalimat tanya ya maka would artinya akankah it itu be menjadi sebuah dosa akankah itu menjadi sebuah dosa atau lebih sederhananya apakah itu berdosa seperti itu oke next oke ini udah mengulang if jika i aku can't gak bisa help menahan jika aku gak bisa menahan next falling in love with you oke falling in love jatuh cinta with you padamu atau denganmu oke next oke mari kita bahas like artinya seperti atau sama sama halnya river flows sungai yang mengalir jadi sama halnya sungai yang mengalir kemudian surely pasti to the sea menuju laut jadi sama halnya sungai yang mengalir pasti menuju laut oke next oke mari kita bahas darling sayang so it goes nah ini maknanya ini seperti ini memang begitulah atau memang begitulah adanya seperti itu jadi ketika dikatakan so it goes memang begitulah begitulah adanya seperti itu oke next oke mari kita bahas some things beberapa hal atau ada hal-hal are meant to be yang memang sudah ditakdirkan gitu cara menerjemahkannya oke next oke mari kita bahas take itu artinya ambillah tapi karena bertemu dengan frasa my hand tanganku maka lebih pantasnya genggamlah tanganku oke next take my whole life to oke mari kita bahas take ambillah atau genggamlah my whole life seluruh hidupku to juga jadi genggamlah seluruh hidupku juga oke next for I can't help oke mari kita bahas for for itu artinya bisa karena I aku can't gak bisa help menolong atau menahan karena aku gak bisa menahan next falling in love with you oke yang terakhir falling in love with you jatuh cinta padamu oke baiklah teman-teman sekalian cukup sekian video kali ini semoga video ini bisa menambah kosa kata bahasa inggris kita bermanfaat untuk kita semua sesudahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati